Intro Ada masa ketika fashion dan kekerasan menyatu dalam labirin sporter sepak bola Masa tersebut dimulai ketika subkultur casual muncul di Inggris Salah satu cara termudah untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan casual adalah Bayangkan seseorang masuk ke stadion dengan setelan sport wear api jali dari berbagai jenama premium Lalu ketika pulang ia mampir ke pub terdekat untuk membuat keonaran dan kelahi dengan sembarangan orang Biasanya sporter rival disana Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football Casual adalah salah satu varian atau dapat pula dikatakan turunan dari hooligan Namun memiliki perbedaan fundamental dalam hal berpusana Para casual adalah gerombolan sporter yang memang modis secara sadar kendati pada hakikatnya Mereka juga berasal dari kelas pekerja Sikap modis casual terpengaruh dari subkultur Teddy Boy pada awal 50-an setelah Perang Dunia Kedua Tren Teddy Boy dimulai dari Seville Row, sebuah ruas jalan di London yang banyak diisi penjahat khusus busana pria Kemunculan subkultur Teddy Boy pun sejatinya merupakan bentuk kultur tanding dari penetrasi budaya rock and roll di Amerika Yang saat itu mulai mewabah Jika gaya rock and roll cenderung selengean paduan dari skinny jeans Baju rombeng, jaket kulit yang mengejauh antahkan sikap anti kemapanan Teddy Boy memilih kembali ke cara berpusana di era Edwardian yang maskulin lagi dandy Coat plus jas berwarna gelap sepatu pantauvel mengkilat, plus gaya rambut di sisi rapi kebelakang Atau biasa dikenal dengan istilah Slick Back Hair Casual memang tidak berdanden sebagaimana kaum Teddy Boy Yang mereka adopsi dari semangat untuk selalu tampil rapi kemana-mana tanpa meninggalkan sikap selengean Biasanya supporter casual kerap memakai busana dengan ciri Polo shirt yang dipadukan dengan track top jenama Villa atau Sergio Tacini Pilihan lain adalah outdoor jacket merek Petter Storm, celana bagi bermodel gombrong, lalu sneaker Adidas Khusus item terakhir, jenama tersebut seolah telah menjadi identitas casual dimanapun Bahkan para casual memiliki jargon tersendiri untuk sneaker Adidas This is for standing, not for running Casual, fashion statement atau gerakan sosial atau keduanya Sebetulnya tak pasti jelas sejak kapan trend casual dalam sepak bola dimulai Beberapa sumber salah satunya BBC menyebutkan bahwa trend casual berlangsung sejak para Liverpool Dian Seperti Liverpool, kerap bertandang ke stadion lain di Eropa demi mendukung tempat kesayangan mereka pada akhir 70an Mayoritas dari mereka merupakan kelas pekerja Para casual ini kemudian mulai jamak dikenali ketika The Reds bertanding melawan Saint Etienne Di perempat final Liga Champions 1977 hingga 1978, musim kalah Liverpool yang menjadi juaranya Sejak inilah casual mulai mengundang perhatian para pecinta sepak bola Lantaran gaya berbusana mereka yang cukup kosmopolit karena memadu padankan berbagai jenama mahal lintas Eropa Casual memiliki pengaruh besar dalam industri fashion 80 hingga 90an Penggunaan label premium seolah menjadi kewajiban karena kemunculan mereka Semua itu perpaduan dari upaya anti kemapanan dan gaya yang flamboyan BB Court Trossers dengan jacket Norfolk dan topi de Stalker Itu merupakan cita rasa fashion gaya Inggris dan Italia, sensasi urban lintas negara Hal itu sangat lazim sekarang, ujar Robert Wadsmith, pemilik boutique Wadsmith Sebuah toko busana di Liverpool yang fokus kepada tren casual, kepada The Guardian Namun menurut Colin Blaney, salah satu didenggot hulygan Red Army, spotter garis kelas Manchester United Sebelum muncul casual, sudah ada sebuah subkultur lain di pada pertengahan 70an di Manchester dengan semangat serupa Namanya Perry Boyce, sebagaimana casual, Perry Boyce juga mula-mula dikenal karena kesadaran berbusana mereka Salah satu cirinya adalah kerap mengenakan kemenja Fred Perry, kaos polo jenama Peter Ward, jeans dari Lois atau sepatu Dunlop Green Flash Sebagaimana dijelaskan, casual atau Perry Boyce memang secara sadan mencitrakan diri mereka sebagai spotter modis dengan mengenakan barang berjenama mahal Namun hal tersebut sejatinya bukanlah alasan utama Bagi keduanya, cara tersebut dipilih sebagai trik untuk dapat menghindari aparat sekaligus berbaur dengan spotter musuh tanpa takut ketahuan Terlepas dari siapa yang lebih dulu muncul, baik casual maupun Perry Boyce sebetulnya dapat dikatakan merupakan bentuk genre fashion alternatif Bagi para spotter sepakbola hardcore di Inggris yang kala itu didominasi oleh gaya ala skinhead Dengan ciri khas boots berwarna gelap Dr. Martin, kaos polo dan skinny jeans Hanya saja secara musikalitas, para casual tetap memelihara akar kelas pekerja ke skinhead, oi atau root boy Berlanjut ke era 80-an, seiring dengan kian populernya tren ala casual, beberapa band di Inggris juga turut mengadopsi gaya mereka Seperti The Stone Roses, The Hyde, atau Inspiral Carpet Tak ketinggalan juga berbagai skema musik seperti Etched House, varian dari musik elektronik, atau Manchester yang turut bermunculan Di era 90-an, dengan munculnya genre subkultur alternatif lainnya yang dinamakan Britpop, sebuah kultur tandik melawan penetrasi grunge dari Amerika Para casual ini pun turut menggemakan keberadaannya Sebaliknya band-band Britpop yang juga bermunculan seperti Buller misalnya, juga mendendani diri mereka selayaknya casual Simbiosis mutual antara musik dan sepakbola inilah yang menjadi wajah sepakbola Inggris pada saat itu Ketika memasuki akhir era 90-an, popularitas casual dalam merana bergurusannya kian meluas Berbagai jenama seperti Stone Island, Agos Ketem, Burberry, Lacoste, Prada, Vaconable, Hugo Boss, Maharishi, hingga Madari Nadak Menjadi yang terfavorit bagi para casual Namun demikian, para aparat mulai menyadari hal tersebut Akibatnya beberapa jenama tertentu pun tidak lagi dikenakan casual Popularitas casual tidak lagi dapat dibendung sejak memasuki era 2000-an, tentunya masih dalam skalatan berbusana Casual pun mulai lekat dengan kultur pop dan band Inggris seperti The Strip Atau The Michelle Brother Budaya casual juga diangkat ke dalam media visual seperti film-film dan serial TV Antara lain ID, The Form, Cash, The Real Football Factory, hingga Green Street Hooligan 1 dan 2 Sementara dalam industri pusana, berbagai jenama premium kian keterang-terangan mengadopsi ciri casual dalam karya-karya mereka Sebut saja Stone Island, Adidas, Lylan Scott, Fred Perry, Armani, Three Stroke, Lambretta, Farabaut, Lacoste, Ralph Lauren, hingga Sipri Company Berbagai label independen dengan latar casual sebagai jualannya pun terbermunculan Seperti Album, YMC, APC, Folk, Nudigins, Edwin, Garp Store, Engineering Garment, Woodwood, dan Supergar Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe